Malam Sebelum Pernikahan Bibi Wang, sudah lama sekali, dan ayahku tidak ditemukan. Apakah keberadaan itu masih menyimpan dendam? Ningki tersenyum. Siapa yang bisa menebak pikiran sang pencipta? Wang Saoching tersenyum. Wang Zhong ingin mengatakan sesuatu di belakang Ningki, tapi dia ragu-ragu. Ini adalah rahasia eselon atas keluarga Wang. Wang. Selain leluhur Xuanzen dan empat tetua agung, hanya tetua puncak yang mengetahuinya. Oleh karena itu, bahkan Wang Zhong tidak tahu siapa keberadaan itu. Namun, dia tahu bahwa karena leluhur Xuanzen tidak ingin memberitahu Ningki, dia pasti punya alasannya sendiri. Setelah ragu-ragu sebentar, Wang Zhong tidak berbicara. Wang Saoching lebih tua darinya, memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan memiliki status yang lebih tinggi di keluarga Wang. Sebagai seorang junior, dia tidak punya hak untuk berbicara. Bibi Wang, saya ingin tahu nama pencipta itu. Ningki tersenyum dan berkata, Oh baiklah, dengan tingkat kultifasimu saat ini, kamu tidak akan sebodoh itu untuk mencari masalah dengan sang pencipta. Namun, aku akan memberitahumu ini, tetapi kamu tidak dapat menyebarkannya, jangan sampai kamu membawa masalah pada klan Wang. Apakah kamu mengerti? Wang Saoching berpikir sejenak dan berkata, Bibi Wang, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Ningki mengangguk. Datang mendekat. Wang Saoching tersenyum. Bibirnya bergerak sedikit ke samping telinga Ningki, lalu dia menepuk bahu Ningki. Meskipun dia memaksa ayah dan ibumu meninggalkan benua Azure Dragon, karena mereka baik-baik saja, jangan menyimpan dendam padanya. Biarkan masalah ini berlalu begitu saja. Oke. Ningki mengangguk. Dia telah mengulang nama itu lebih dari 10 kali di dalam hatinya dan sudah menghafalnya. Setelah tinggal bersama Wang Saoching selama setengah hari, Ningki kembali ke halaman 99. Wang Hai dan Wang San menemuinya untuk mendiskusikan pernikahan antara dia dan Wang Sui. Mereka mengisyaratkan bahwa mereka ingin leluhur Suan Zen memimpinnya. Ayah, ibu, leluhur Suan Zen sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Bukankah terlalu berlebihan jika memintanya untuk memimpinnya? Wang Sui mengerutkan kening. Sui R., ada kesenjangan besar antara kamu dan B. Suan. Jika leluhur Suan Zen tidak memimpinnya, akan ada banyak kritik. Jian Lan menjelaskan. Sebenarnya, leluhur Wang Lin dapat memimpinnya, tetapi dia tidak berada di alam surga Suan Zen. Saya tidak tahu berapa lama dia akan kembali, kata Wang San. Bagaimanapun, Wang Lin akan menemukan petunjuk tentang Wang Muting dan Feng Jiu Xian, jadi perlu waktu puluhan tahun sebelum dia bisa kembali ke keluarga Wang. Sedangkan istrinya, dia masih berada di benua tengah, dan tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkannya untuk kembali. Inilah sebabnya Wang San dan Jian Lan ingin Sagi Agung Suan Zen mengambil alih. Paman, Bibi, aku akan pergi ke rumah utama. Jika aku bisa bertemu leluhur Suan Zen, aku akan memintanya menjadi tuan rumah pernikahan kita. Kata Ningki. Terima kasih, baik Suan. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Wang San. Jika Sagi Agung Suan Zen secara pribadi memimpin pernikahan antara putrinya dan Ningki, pernikahan tersebut pasti akan sangat megah. Saat itu, halaman ke-99, Wang Hai, dan istrinya pasti akan dikenang oleh semua orang. Ketika berita itu menyebar kembali ke surga di reruntuhan keabadian, situ San Jian mungkin harus menghormatinya di masa depan. Halaman utama. Wang Zong berdiri di belakang Ningki dan berbisik, Patriark leluhur Bei Suan, saya khawatir Patriark leluhur Suan Zen sedang mengasingkan diri dan tidak tahu bahwa kita ada di sini. Penggarap alam fase Dharma yang sempurna pasti memiliki kekuatan ilahi yang tidak kita ketahui, bukan? Ningki tersenyum. Di saat yang sama, kabut di depan mereka menghilang dan pintu terbuka. Suara Sagi Agung Suan Zen datang dari dalam, masuk. Ningki dan Wang Zong saling tersenyum dan berjalan masuk. Sagi Agung Suan Zen memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Apa masalahnya? Leluhur Patriark, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjadi tuan rumah pernikahan antara Wang Sue dan saya. Ningki menangkupkan tinjunya dan bertanya. Oh, begitu. Kamu boleh pergi sekarang. Sagi Agung Suan Zen melambaikan tangannya. Ningki tersenyum dan pergi bersama Wang Zong. Selama 10 hari berikutnya, surat-surat dikirim dari klan Wang ke berbagai gua surgawi, sementara gua surgawi mengirim surat ke berbagai tanah suci. Dari gua surgawi hingga tanah suci, hingga sekte, hingga istana, hingga istana, hingga lembah, dan bahkan kekuatan terkecil pun menerima undangan. Ketika Wang San mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini berarti akan ada lebih dari 1 juta orang yang menghadiri pernikahan di kota leluhur keluarga Wang. Setiap penguasa gua, penguasa suci, penguasa sekte, dan penguasa istana dari alam surgawi sejati mistik akan hadir. Di masa depan, tidak peduli vaksimana Ningki dan Wang Sue pergi, mereka akan dikenali. Di keluarga Wang, pernikahan antara Ningki dan Wang Sue telah menimbulkan sensasi yang sangat besar. Bagaimanapun, perbedaan senioritas antara keduanya sangat besar. Sebelum mereka, keluarga Wang tampaknya tidak memiliki pernikahan lintas generasi. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi resah dan banyak melontarkan lelucon. Misalnya, seorang junior tiba-tiba muncul di depan gua nenek buyutnya yang jauh untuk merayunya. Meski usia keduanya hampir sama, sang junior tetap gagal pada akhirnya. Halaman 99 Brengsek, brengsek, suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhmu. Tiba-tiba mendengar bahwa Ningki dan Wang Sue akan menikah. Wang Long, yang telah sangat mencintai Wang Sue selama beberapa dekade, tiba-tiba meledak. Dia pada dasarnya menghancurkan semua yang ada di rumah. Para pelayan dan penjaga gemetar di kejauhan. Tidak ada yang berani membujuknya. Baru setelah Wang Si tiba, Wang Long menjadi tenang. Apakah kamu sudah selesai? Di masa depan, jangan bersikap seperti ini di depan semua orang. Jika tidak, saya pribadi akan mengirim Anda ke sana. Wang Si berkata dengan acuh tak acuh. Jejak kebencian muncul di mata Wang Long. Dia mengangguk. Cucu mengerti. Saya pasti tidak akan mempersulit kakek. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Keluarga Wang tiba-tiba menjadi hidup. Bagaimanapun, jutaan petani dari seluruh penjuru tiba-tiba datang. Itu setara dengan keluarga besar Wang yang populasinya berlipat ganda. Adik junior, Sage Agung Suanzen benar-benar murah hati. Kali ini, dia mengundang lebih dari satu juta kultifator untuk menghadiri pernikahannya. Wu Wei dan Sunset Autum Cicada mengikuti di belakang Meng Tian Su dan melihat sekeliling. Mereka melihat banyak wajah yang familiar dan asing. Misalnya, dia telah melihat master sekte dari sepuluh sekte besar di bawah tanah suci pengejaran rusak. Ada lebih banyak lagi kultifator yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saya mendengar bahwa orang yang menikah kali ini adalah patriark yang sangat senior dari keluarga Wang. Tentu saja, para penguasa gua dari alam abadi sejati yang mendalam, para dewa suci. Semuanya harus hadir. Dengan cara ini, di masa depan, kita tidak akan secara tidak sengaja menyinggung patriark keluarga Wang karena kita tidak dapat mengenalinya. Matahari terbenam musim gugur jangkrik tersenyum. Itu benar. Wu Wei mengangguk. Jejak rasa iri muncul di matanya. Andai saja dia lahir di keluarga Wang. 1242 Beisuan Meng Tiansu memandang Ningki dengan senyum tipis. Dia terkejut karena Ningki benar-benar bisa memasuki halaman utama hanya dalam tiga tahun. Faktanya, semua penguasa lembah bisa memasuki halaman utama di pesta pernikahan Ningki, belum lagi Ningki, penguasa prefektur di prefektur Kingsu. Namun, Meng Tiansu berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas Ningki, jadi dia berpikir bahwa Ningki dapat memasuki halaman utama bukan karena identitasnya sebagai penguasa prefektur di prefektur Kingsu, tetapi karena identitasnya sebagai seorang alkemis. Adapun Tualet Autum Cicada dan Wu Wei di belakang Meng Tiansu, mereka tidak berpikir demikian. Mereka terkejut karena Ningki lebih cepat dari mereka. Setelah tidak melihat Ningki selama lebih dari tiga tahun, mata Sunset Autum Cicada bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia hampir selesai menyiapkan Azure Dragon Crystal yang dia hutangkan pada Ningki terakhir kali. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberikannya kepada Ningki. Meng Tiansu dari Sekte Xianling Wang Zhong, yang berdiri di belakang Ningki, menatap Meng Tiansu dengan ketakutan di matanya. Meskipun Meng Tiansu hanyalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal, dia jarang bertarung, tetapi setiap kali dia melakukannya, hal itu tidak dapat diprediksi. Pernah ada seorang kultifator alam transendensi tahap awal yang menurut Wang Zhong setara dengan telah menyinggung Meng Tiansu dan terluka parah dalam satu gerakan. Sejak itu, pada dasarnya tidak ada penggarap alam abadi arcane sempurna yang berani memprovokasi Meng Tiansu. Jika seorang kultifator alam transendensi tahap awal tidak dapat mengalahkannya, maka seorang kultifator alam transendensi tahap menengah tidak akan ingin menyinggung seorang kultifator yang kemungkinan besar akan menjadi kultifator alam transendensi tahap menengah di masa depan. Adapun alam transendensi tahap akhir, pada dasarnya tidak ada interaksi dengan pembudidaya alam transendensi tahap awal, sehingga bahkan Wang Zhong tidak dapat menilai seberapa kuat Meng Tiansu. Pemimpin Sekte Meng Ketika Ningki melihat Meng Tiansu, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Meng Tiansu melirik Wang Zhong dengan kecurigaan yang tidak terlihat di matanya. Kemudian dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Tuan Beisuan, sudah lama tidak bertemu. Setelah pernikahan leluhur tua keluarga Wang, Anda dan saya harus mengobrol baik-baik. Oke. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Sudah waktunya dia dan Meng Tiansu berakhir. Meng Tiansu tersenyum pada Wang Zhong dan berbalik untuk pergi. Sunset Autum Cicada mengangguk sedikit ke arah Ningki. Adapun Wu Wei, ketika dia berbalik untuk pergi, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Penasihat mendalam utara, saya telah menggunakan semua pil abadi. Kapan Anda akan menyempurnakan beberapa lagi untuk saya? Tidak masalah, kakak senior Wu bisa datang dan mengambilnya nanti. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Di matanya, Wu Wei seperti ayam atau anjing yang bisa dihancurkan hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Jika dia benar-benar berani datang, Ningki akan menghancurkannya. Tidak masalah. Wu Wei menyadari bahwa sikap Ningki agak aneh, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Lalu dia mendengus dengan senyuman palsu, berbalik, dan dengan cepat mengikuti Meng Tiansu. Pada saat ini, Meng Tiansu sepertinya telah bertemu dengan seorang teman lama dan sedang mengobrol dengan gembira dengan beberapa kultifator alam fase Dharma tahap awal. Leluhur Patriark Bei Suan, kamu kenal mereka? Wang Zhong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pernah menjadi ahli pemurnian pil di Sekte Xianling. Ningki tersenyum. Cek-cek, Sekte Xianling cukup beruntung mengundang leluhur Bei Suan. Ini benar-benar kesempatan langka bagi mereka. Wang Zhong menghela nafas dan berhenti. Ayo pergi ke puncak pemujaan surga. Persiapannya hampir selesai. Besok, pernikahanmu dengan Nona Wang Sui harus diadakan sesuai rencana. Ayo pergi. Mata Ningki bersinar karena emosi. Dia adalah seorang bujangan di bumi, dan telah melihat banyak wanita. Tapi dia belum pernah menjalin hubungan dengan salah satu dari mereka. Dia telah berada di negeri ini selama bertahun-tahun, dan telah tinggal di tempat latihan selama lebih dari seribu tahun. Dia sudah menjadi monster berusia seribu tahun, dan sekarang dia akan memulai sebuah keluarga. Dia hanya bisa menghela nafas. Puncak pemujaan surga. Meski disebut gunung, namun tampak seperti terbelah dua, hanya menyisakan separuh gunung. Dan separuh gunung ini sangat tinggi hingga mencapai awan. Sebidang tanah yang terpotong panjangnya 300 mil dan lebarnya 300 mil. Ada cukup ruang bagi puluhan juta orang untuk berdiri di atasnya. Tempat ini digunakan oleh keluarga Wang untuk berbagai upacara pengorbanan. Puncak pemujaan surga. Jangan bilang tiga kata ini ditulis oleh Sage Agung Suanzen. Wu Wei berdiri di belakang Meng Tiansu dan melihat tiga kata yang terukir di separuh gunung dengan takjub. Rasanya pikirannya akan tersedot jika dia melihatnya terlalu lama. Itu ditulis oleh Nenek Mo yang generasi pertama keluarga Wang. Meng Tiansu berkata dengan tenang. Pada saat ini, ada 10 pemimpin istana, 99 pemimpin prefektur, dan lebih dari seribu pemimpin lembah berdiri di belakangnya. Satu-satunya guru prefektur yang hilang adalah Ningqi, guru prefektur di prefektur Kingsu. Meng Tiansu juga berdiri berdampingan dengan master sekte dari sembilan sekte lainnya, berdiri di belakang Yun Kingqi, penguasa tanah suci Zulu. Di sebelah Yun Kingqi berdiri para master sekte dari sembilan tempat suci lainnya. Di depan berdiri tiga hingga empat petani. Salah satunya adalah penguasa gua surga Kunlun, Feng Yun Wutian. Ada 12 gua surga di alam abadi sejati arcane, dan setiap gua surga memiliki 10 tempat suci di bawahnya. Gua surga Kunlun sendiri memiliki lebih dari 300 ribu penggarap. Ada lebih dari 4 juta kultifator yang datang ke puncak pemujaan surga untuk mengamati upacara dari 12 surga. Mereka diatur menurut status dan tingkat budidayanya secara tertib. Di mana Tuan B. Suan? Bukankah dia adalah pemimpin prefektur di prefektur Kingsu? Kenapa dia belum datang? Uwe tiba-tiba mengerutkan kening. Tualet Autum Cicada menoleh untuk melihatnya juga. Memang benar dia tidak melihat Ningqi. Mungkin Tuan B. Suan tersesat. Besarnya keluarga Wang jauh di luar imajinasiku. Jika tidak ada orang yang memimpin, saya pun akan tersesat. Tidak berguna. Untungnya, dia hanya seorang guru prefektur. Keluarga Wang tidak akan keberatan. Kalau tidak, bukankah guru akan berada dalam posisi yang sulit? Uwe mendengus. Baiklah, kakak senior. Bagaimanapun juga, Master B. Suan adalah master dari sekte Sianling kita. Tualet Autum Cicada berkata dengan tidak senang. Terus. Uwe mendengus. Betapa sejati yang misterius ada di sini. Meng Tiansu berkata dengan tenang. Ekspresi semua orang berubah pada saat bersamaan. Sesosok tubuh telah muncul di platform tertinggi puncak pemujaan surga dan memandang mereka perlahan-lahan. Ikut bersamanya adalah berbagai penatua puncak dan penatua diaken keluarga Wang. Kemunculan sekelompok besar kultifator alam karakteristik Dharma mengejutkan semua orang. Ini memang keluarga dari Archanet Rusage. Fondasi sebuah keluarga bisa sekuat ini. Tidak heran mereka bisa menguasai 12 gua surga. Feng Yun Wutian dan sebelas penguasa gua surga lainnya saling bertukar pandang dan memimpin untuk membungkuh. Bawahanmu menyapa Archanet Rusage. Itu benar. Penguasa dari 12 gua surga harus menyebut diri mereka sebagai bawahan di depan alam abadi sejati Archanet untuk mengingatkan orang banyak bahwa alam abadi sejati misterius adalah wilayah Sage sejati misterius. Yang mulia, penguasa 12 gua surga. Jutaan orang membungkuh serempak. Suara mereka bergemuruh seperti guntur, dan seluruh kota leluhur keluarga Wang dapat mendengarnya. Semuanya, bangkit. Kata Sage sejati Archanet dengan tenang. 1243. Cicit dari Sage besar Suan Zen. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Selain Feng Yun Wutian, penguasa gua lainnya juga terkejut. Petapa Agung Suan Zen mempunyai cicit. Petapa Agung Suan Zen memiliki tiga putra. Putra tertua, Wang Hong, sudah berada di tahap pertengahan transendensi seribu tahun yang lalu. Kemudian, dia pergi ke benua tengah dan menghilang. Putra kedua, Wang Jun, memiliki bakat terburuk. Dia berada pada tahap awal transendensi. Dia mendirikan sekte sendiri di alam surgawi bumi tengah dan jarang kembali ke keluarga Wang. Putra bungsu, Wang Lin, sangat berbakat. Sama seperti istrinya, Ouyang Wan Jun, dia mencapai tahap akhir transendensi dalam waktu singkat dan menjadi salah satu dari empat tetua Agung keluarga Wang. Di antara ketiga putranya, Wang Jun tidak terkendali dan belum menikah. Wang Hong sudah lama hilang. Hanya Wang Lin dan Ouyang Wan Jun yang memiliki seorang putri, Ratu Muting. Ratusan tahun yang lalu, dia dikejar oleh Sage Agung Suan Zen dan beberapa Sage Agung lainnya. Dia menghilang di alam surgawi bumi tengah. Kalau begitu, siapakah cicit yang dibicarakan oleh Sage Agung Suan Zen? Semua orang sangat penasaran. Ketika Ningki muncul di platform tinggi sambil memegang tangan Wang Sui, banyak orang terkejut. Alam kehidupan kekal tahap akhir. Cicit dari Sage Agung Suan Zen baru berada di tahap akhir alam kehidupan abadi. Dan dia terlihat sangat muda. Mungkinkah dia anak haram? Bei? Bei Suan. Muki Yucan menatap Ningki dengan tidak percaya. Wu Wei, yang berada di sebelahnya, membuka mulutnya karena terkejut. Cicit dari Sage Agung Suan Zen. Mata Meng Tian Su berbinar. Rumah besar, tuan rumah besar. Pemimpin lembah-lembah angin dingin, Ye Zicheng, dan saudara perempuannya, Ye Zilan, menatap ke arah Ningki, tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ningki, yang pernah menjadi guru lembah mereka dan kemudian menjadi guru prefektur di prefektur King Su, yang secara pribadi telah menyerahkan posisi guru lembah kepada mereka, tiba-tiba menjadi cicit dari Sage Agung Suan Zen. Kaka, mungkinkah orang yang serupa? Ye Zilan berkata dengan bingung. Seharusnya begitu. Kaka Dian, bagaimana menurutmu? Ye Zicheng menoleh untuk melihat Dian. Dian sama terkejutnya dengan Ji Hao. Setelah sadar kembali, dia berkata dengan tegas, ada banyak orang serupa di dunia. Saya khawatir orang ini adalah salah satunya. Dia tidak percaya bahwa Ningki yang berdiri di belakang Sage Agung Suan Zen di platform tinggi adalah Ningki yang sama yang dia kenal. Dia hanya tahu bahwa mereka mirip. Apakah dia cicit dari Sage Agung Suan Zen? Maka statusnya di klan Wang pasti sangat menakutkan. Kelihatannya dia belum terlalu tua. Aku pernah mendengar tentang Nona Wang Sue sebelumnya. Dia adalah murid astral 99 yang bangga, dan dia berada di tahap akhir alam kehidupan abadi. Namun, auranya sekarang sepertinya tidak berada di alam kehidupan abadi. Apakah dia sudah menembus tahap awal alam transendensi? Hai! Semua orang tersentak. Seorang murid dengan status rendah di keluarga Wang telah menerobos ke alam transendensi. Mereka sekali lagi melihat betapa menakutkannya fondasi keluarga Wang. Dengan perhitungan kasar, dia memperkirakan ada lebih dari 300 hingga 400 kultifator karakteristik Dharma tahap awal di seluruh keluarga Wang. Sedangkan untuk Gua Surga Kunlun terkuat, dengan 10 tanah suci dan ratusan sekte, terdapat paling banyak 200 penggarap alam transendensi secara total. Bagi sebuah keluarga yang memiliki jumlah penggarap alam transendensi yang sama dengan 2 hingga 3 Gua Surga, itu sudah jelas. Selain para penggarap di bawah 12 Gua Surga, para murid dari halaman utama dan cabang keluarga Wang semua memandang Ningki dengan iri dan iri. Hanya Wang Lin yang mendapat kehormatan memiliki Sage Agung Suan Zen yang secara pribadi memimpin pernikahan. Bahkan Wang Muting tidak memilikinya. Dapat dikatakan bahwa Ningki adalah orang kedua yang mengundang Sage Agung Kebenaran Mistik. Di masa depan, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam abadi kebenaran mistik hanya dengan mengandalkan poin ini. Saat ini, semua penguasa Gua mengenal Ningki, jadi tidak ada seorang pun yang cukup buta untuk menemukan masalah dengannya. Bahkan jika Ningki memprovokasi mereka, mereka mungkin akan menutup mata terhadapnya. Sebagian besar murid keluarga Wang tidak dapat melakukan ini. Lagi pula, para master dari 12 Gua Surga juga merupakan kultifator alam transendensi tahap akhir, sehingga Sage Agung Suan Zen harus memberi mereka perhatian. Pernah ada seorang kultifator dari keluarga Wang yang menyinggung Gua Surga Kunlun dan dihukum oleh Ketua Balai Wang Tong dari Balai Penegakan Hukum karena dia berbicara dengan arogan dan menghina Feng Yun Wu Tian. Wang Shao Ching termasuk di antara kelompok tetua pemegang puncak. Dia memandang Ningki dengan tenang. Ketika dia melihat senyuman di wajah Ningki, sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Shao Ching. Wang Sui mengangkat kepalanya untuk melihat profil samping Ningki. Matanya menunjukkan sedikit kebahagiaan. Setelah hari ini, dia akan menjadi istrinya. Karena semua orang ada di sini, maka petapa Agung Suan Zen melihat sekeliling dan berbicara perlahan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan pada kekosongan di atas kepala semua orang. Udara bergetar dan retakan perlahan muncul di depan mata semua orang. Aura menakutkan keluar dari celah itu. Ekspresi para penguasa dua belas gua surga, para penggarap keluarga Wang, dan bahkan petapa Agung Suan Zen sedikit berubah. Melangkah melewati kehampaan. Mungkinkah ini hasil karya seorang ahli penciptaan? Petapa Agung Suan Zen benar-benar merasa tersanjung. Bahkan seorang ahli penciptaan datang untuk memberi selamat kepadanya secara pribadi. Untuk bisa melihat ahli penciptaan hari ini, ada baiknya segera mati. Semua orang terkejut dan gembira. Para kultifator di bawah alam transendensi sebagian besar terkejut. Dengan kultifasi mereka, mereka mungkin tidak akan pernah berinteraksi dengan ahli penciptaan seumur hidup ini. Namun hari ini, mereka mungkin bisa melihat wajah sebenarnya dari ahli penciptaan di keluarga Wang. Itu sudah cukup bagi mereka untuk menyombongkan diri selama sisa hidup mereka. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih keluar dari celah. Dia memiliki rambut sebatas pinggang dan kulit seputih salju. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Itu dia. Wajah para tetua pemegang puncak keluarga Wang berubah drastis. Mata Wang Shaoqing bersinar karena terkejut. Dia benar-benar datang saat ini. Dia pasti. Dia masih sangat muda. Apakah dia benar-benar ahli dalam penciptaan? Seorang ahli penciptaan jauh lebih kuat daripada petapa Agung Suanzen. Wajar jika dia tetap awet muda selamanya. Faktanya, Anda dan saya bahkan tidak tahu berapa umurnya. Saudara Lai, kamu datang dari jauh. Maafkan aku karena tidak keluar menemuimu. Petapa Agung Suanzen menangkupkan tangannya ke arah pemuda berpakaian putih itu. Saudara berbohong. Mungkinkah dia bukan ahli penciptaan, melainkan salah satu dari enam orang bijak lainnya? Namun, bagaimana seorang kultifator di alam transendensi memiliki sarana untuk melewati kehampaan untuk datang ke sini? Beik Suan, orang ini adalah putra Tuan Lai Yang, Lai Kong, setengah langkah menuju alam penciptaan. Kamu, hati-hati. Tiba-tiba, sebuah suara meledak di telinga Ningki. Ningki tanpa sadar memandang ke arah ketua balai penegakan hukum, Wang Tong, dan melihat Wang Tong menganggup padanya dengan ekspresi serius. Dia Lai Kong. Ningki menatap pemuda berkulit putih itu. Jika tidak ada kecelakaan, orang inilah yang diceritakan Wang Shao Ching kepadanya. Saat itu, dia memaksa Sage Agung Suan Zen untuk secara pribadi memburu Feng Jiu Xian dan Wang Muting. Wajah Wang Sui menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tidak menyangka orang seperti itu akan datang ke pernikahannya dengan Ningki hari ini. Dia pasti ada di sini untuk memberi selamat padanya dan Ningki. 1244 Putra Feng Jiu Xian Semua orang terkejut, nama Feng Jiu Xian belum pernah muncul di alam surgawi sejati selama ratusan tahun. Tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Dia putra Feng Jiu Xian. Itu benar, dia adalah cicit dari Sage Agung Suan Zen. Aku seharusnya tahu, saya tidak menyangka putra Feng Jiu Xian akan kembali ke keluarga Wang setelah ratusan tahun. Tapi siapa pria ini? Dia menunjukkan identitas anak itu saat dia tiba. Mungkinkah? Para pemimpin gua surga terkejut. Cara mereka memandang pemuda berjubah putih itu berubah. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Untuk dapat menunjukkan identitas Ningki dengan segera dan memiliki basis kultivasi yang mirip dengan pencipta, dia harus menjadi tokoh besar dari daratan tengah yang memaksa Sage Agung Suan Zen memburu Feng Jiu Xian dan Wang Muting. Bagaimana dia bisa mendapat berita begitu cepat? Semua tetua puncak memegang kebingungan. Bahkan dua tetua alam transendensi tahap akhir, Wang Yan dan Wang Xi, saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Dikombinasikan dengan apa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, pasti ada tahil alat di keluarga Wang. Ini aku. Ningki berkata dengan tenang. Wang Sui juga merasa suasananya tidak tepat. Dia mengencangkan cengkeramannya di tangan Ningki. Itu kamu. Aku menyukai Wang Muting saat itu, tetapi Feng Jiu Xian mencoba menghentikanku. Hari ini, aku akan membunuh putranya untuk mengakhirinya. Laikong berkata dengan tenang. Hati jutaan kultifator berdebar kencang saat mendengar hal itu. Orang ini di sini untuk membalas dendam. Saat berikutnya, Laikong dengan lembut menamparkan Ningki. Wang Sui secara naluriah mengambil langkah maju dan berdiri di depan Ningki. Wang San dan yang lainnya sangat marah saat melihat ini. Bagaimana seorang kultifator alam transendensi dapat memblokir serangan telapak tangan dari seorang kultifator alam penciptaan setengah langkah? Bentuk Fajra Dharma Wang Sui yang baru saja dia bentuk hancur oleh serangan telapak tangan. Tubuhnya menghantam Ningki dengan keras, dan bersama dengan Ningki, mereka diledakkan ke sisa separuh puncak pemujaan langit. Dari awal hingga akhir, Saga Agung Suan Zen tidak menghentikan mereka. Tidak ada kultifator dari keluarga Wang yang berani mengambil tindakan. Jutaan pembudidaya di tempat kejadian menahan napas dan menatap pemandangan itu dengan kaget. Namun, tidak ada yang berani bersuara, takut mereka akan berakhir seperti Ningki. Besar. Di antara kerumunan, Wang Long mengungkapkan sedikit kegembiraan. Wangmu dan ayahnya, Wang Suan Long, juga senang. Langit punya mata. Wang Xiao, anakku, balas dendammu akhirnya terbalas. Wang Suan Long tertawa liar di dalam hatinya. Tidak mati. Laikong sedikit mengernyit saat ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Dia bisa merasakan ada suara terengah-engah dari dalam dinding. Saat dia hendak melakukan gerakan lain, Saga Agung Suan Zen mengambil satu langkah ke depan dan memandang Laikong dengan acuh-ta'acuh. Baik, aku akan memberimu wajah hari ini. Namun, ku dengar Feng Jiusian dan Wang Muting belum mati. 20 tahun. Tangkap mereka dan bawa kepadaku dalam waktu 20 tahun. Kalau tidak, aku akan datang mencari mereka lagi. Hari ini, aku hanya mengumpulkan beberapa bunga. Laikong berkata dengan acuh-ta'acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan retakan langsung muncul di langit. Laikong dengan dingin menatap semua orang, menyebabkan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Baru setelah itu dia masuk ke celah itu dengan kepuasan, dan menghilang di depan mata semua orang. Setelah auranya benar-benar hilang, seluruh puncak pemujaan surga langsung berdengung dengan keributan yang sangat keras. Semuanya terjadi terlalu cepat. Wang Hai dan Wang San baru saja bereaksi. Mereka panik dan berlari menuju tembok gunung. Pada saat ini, sesosok tubuh tersandung keluar dari tembok gunung. Ningki berlumuran darah. Kakinya terasa berat dan ringan saat dia berjalan keluar dari tembok gunung dengan Wang Sui dipelukannya. Bahkan sebelum dia mengambil selusin langkah, dia tiba-tiba berlutut di tanah. Sebelum pingsan, dia melihat bayangan samar muncul di samping Wang Sui dan merenggut jiwanya. Tidak, jangan. Bei Suan, selamatkan aku. Jiwa ilahi Wang Sui memandang Ningki dengan ngeri. Dalam sekejap, dia menghilang bersama bayangan hitam, dan Ningki pingsan sepenuhnya. Serangan telapak tangan Lai Skai sebelumnya terlalu menakutkan. Bahkan dengan HP dan kekuatan tubuh kedagingannya, dia masih menderita luka berat setelah Wang Sui memblokir serangannya. Sui R. Wang San dan Wang San memeluk Wang Sui. Merasakan dinginnya tubuhnya, mereka tidak bisa menahan tangis. Tidak ada lagi jejak kehidupan di Wang Sui. Dia sudah mati. Wang Hai berdiri di samping dan tidak bisa menahan tangis saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, Wang Sao Ching terbang ke sisi Ningki dengan gugup. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa Ningki hanya pingsan. Dia segera menghela nafas lega dan menatap Suan Zen Gritsage. Leluhur tua, Bei Suan belum mati. Aku tahu. Bawa dia ke bawah untuk mengobati lukanya. Ya, leluhur tua. Wang Sao Ching menganggup dan membawa Ningki pergi. Jutaan pembudidaya yang hadir tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi ketika mereka datang untuk menghadiri pernikahan leluhur tua klan Wang. Semuanya, pernikahannya dibatalkan. Silakan kembali. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Sage Agung Suan Zen, kami akan pergi. Tidak lama kemudian, selain penguasa 12 surga dan beberapa penggarap alam transendensi, penggarap lainnya tidak hanya meninggalkan klan Wang tetapi juga meninggalkan kota leluhur klan Wang. Dengan perubahan di klan Wang, tempat ini telah menjadi tempat yang penuh masalah. Leluhur tua, Suwe R. Wang Hai mengertakan gigi dan berjalan ke arah Sage Agung Suan Zen. Kuburkan dia di makam leluhur keluarga. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Baiklah, terima kasih, leluhur tua. Wang Hai sedikit terkejut. Kemudian, dia merasa terhibur. Biasanya hanya keturunan langsung yang bisa dimakamkan di makam leluhur keluarga tersebut. Sekarang Sage Agung Suan Zen mengizinkan Wang Suwe memasuki makam leluhur, itu berarti dia telah mengakui bahwa garis keturunannya telah menjadi keturunan langsung. Penggarap dunia bawah, beraninya kamu. Ningki duduk dari tempat tidur dengan ekspresi mengerikan. Dalam benaknya, adegan Wang Suwe dibawa pergi oleh bayangan hitam masih terus diputar. Wang Sao Ching berdiri di samping Ningki. Ketika dia mendengar kata, penggarap dunia bawah, jejak kecurigaan muncul di matanya. Kemudian, melihat Ningki telah bangun, dia segera melangkah maju dan berkata, Beik Suan, kamu merasa tidak enak badan. Kamu harus tidur lebih lama lagi. Di mana Suwe Er, saya ingin melihatnya. Ningki melihat sekeliling dan segera turun dari tempat tidur. Rasa sakit yang menyayat hati datang dari tubuhnya. Ningki melihat ke dalam dan menemukan bahwa tubuhnya berantakan. Semua meridian utamanya rusak. Namun, luka tersebut bisa sembuh dalam waktu satu bulan. Beik Suan, Wang Suwe sudah mati. Apakah kamu lupa? Dia dibunuh oleh Laikong. Wang Sao Ching menghentikan Ningki dan berkata dengan lembut. Apa maksudmu dengan mengingatkan dia seperti ini? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka berdua. Mata Wang Sao Ching bergerak sedikit. Dia berbalik kaget dan dengan cepat menangkupkan tangannya. Sao Ching menyapa leluhur tua. 1245. Wang Sao Ching tampak sedikit terkejut dan tersenyum. Leluhur tua, apa yang kamu katakan? Orang ini adalah salah satu dari bangsamu, kan? Sage Agung Suan Zen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sesosok tubuh tiba-tiba berguling ke arah Wang Sao Ching. Orang itu adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir. Dia mendonga dengan ngeri, dan setelah melihat Wang Sao Ching, dia segera meminta bantuan. Guru, selamatkan saya. Anda, brengsek. Wajah Wang Sao Ching berubah, dan dia menamparkan kepalanya. Pria itu tiba-tiba meninggal, dan masih ada sedikit rasa tidak percaya di matanya sebelum dia meninggal. Tidak ada gunanya kamu membunuhnya. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Ningki mengerutkan kening dan melihat pemandangan ini. Aku akhirnya memperlihatkan ekor rubahmu. Kata-kata Sage Agung Suan Zen terus bergema di benaknya. Hanya dalam beberapa napas, wajah Ningki tiba-tiba berubah, dan dia menatap Sage Agung Suan Zen dengan marah. Matanya penuh niat membunuh. Leluhur tua, jangan dengarkan penjahat ini, aku. Sebelum Wang Sao Ching selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Sage Agung Suan Zen telah mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tubuh Wang Sao Ching tiba-tiba menjadi sangat kaku, dan kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, dia ditangkap oleh Sage Agung Suan Zen. Saya ingin penjelasan. Ningki menarik napas dalam-dalam dan memandang Sage Agung Suan Zen. Penjelasan, orang bijak ini tidak punya waktu untuk menangani masalah antara ibumu dan Feng Jiuxian, dan tiba-tiba sampai ke telinga laikong. Orang bijak tua ini merasa ada tikus tanah di keluarga Wang, tetapi selama bertahun-tahun, saya tidak dapat menangkapnya. Kali ini, dengan tes ringan, dia terekspos. Kamu seharusnya bahagia. Jika bukan karena orang ini, kamu mungkin bersama ibu dan ayahmu sekarang. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Untuk menangkap tikus tanah, kamu sengaja membiarkan dia menyebarkan berita. Ningki berkata dengan dingin. N. Sage Agung Suan Zen mengangguk. Pernikahan antara aku dan Sue Er, sejak awal, apakah itu rencanamu? Mata Ningki menjadi lebih dingin. Bukan itu. Itu adalah hari di mana Wang Lan kembali, orang bijak ini siap untuk membuat rencana ini. Pada saat itu, orang bijak ini sudah memiliki keraguan tentang Wang Shao Ching, tetapi tidak ada bukti. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Kau mengorbankan nyawa Snow Air, dan bahkan aku hampir mati di tangannya, semua demi menangkap tikus tanah. Ningki memandang Sage Agung kebenaran mistik dengan tidak percaya. Pada saat ini, ekspresi pihak lain sangat dingin. Kamu mencapai alam kehidupan kekal dengan tubuh kedaginganmu. Kamu tidak akan mati begitu saja. Sage Agung Suan Zen tersenyum. Tapi bagaimana dengan salju? Tubuhnya sama dengan seorang kultifator biasa. Anda tahu dia akan mati, namun Anda masih memasang jebakan ini. Ningki menggeram. Dia hanya murid dari keluarga cabang. Jika dia mati, biarlah. Untuk dapat menemukan tikus tanah seperti Wang Shao Ching untuk keluarga, apa yang tidak sepadan. Saat itu, orang bijak ini memintanya untuk pergi bersamamu untuk menemukan pil naga langit tahap 9 hanya untuk menyiapkan kuali untukmu. Jika tidak, dengan kultifasi Anda, Anda tidak akan mampu menahan kekuatan obat. Sage Agung Suan Zen sedikit mengernyit. Tampaknya reaksi Ningki membuatnya sedikit tidak senang. Ningki memandang Sage Agung Suan Zen dalam diam, dan rasa dingin muncul di hatinya. Ini adalah keberadaan yang benar-benar tidak berperasaan. Dari awal hingga akhir, dia hanya bertindak dengan caranya sendiri. Bahkan Wang Sui, yang seharusnya menikah dengannya, menyerah hanya untuk menangkap tikus tanah, hanya untuk memastikan dugaan di hatinya. Dengan kata lain, dia mungkin ingin membalaskan dendam Wang Muting dan melampiaskan amarahnya. Tetapi sebagai putra Wang Muting, Ningki tidak terlalu berpengaruh di matanya. Jaga tubuhmu baik-baik. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan, menepuk bahu Ningki, dan berbalik untuk pergi. Setelah hening beberapa saat, mata Ningki tiba-tiba menunjukkan secerca harapan, salju masih bisa diselamatkan. Dia belum mati. Selama aku bisa pergi ke dunia bawah, aku akan punya kesempatan untuk menemukannya. Ningki yakin bahwa pemandangan yang dia lihat saat dia pingsan itu benar adanya. Jiwa Wang Sui diambil oleh kultifator Neterward. Selama dia menemukan jalan menuju dunia bawah, ada satu dari sepuluh ribu kemungkinan dia bisa membawa Wang Sui kembali. Meski jalan ini sulit, Wang Sui meninggal karena dia. Tidak peduli betapa sulitnya, Ningki harus menyelesaikannya. Halaman 99. Ketika Ningki kembali, semua orang menatapnya dengan mata mengelak. Laikong pernah berkata jika Wang Muting dan Feng Jiuksian tidak muncul dalam 20 tahun ke depan, dia akan datang mencari Ningki. Seseorang yang hanya memiliki sisa hidup 20 tahun dan telah menyinggung setengah langkah keberadaan alam penciptaan, semua orang secara alami takut untuk menghindarinya. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Wang Hai dan Wang San melihat Ningki, ekspresi mereka sedikit berubah. Cara mereka memandang Ningki sangat rumit, amarah. Tidak juga, tapi Wang Sui meninggal karena Ningki. Tidak, dia meninggal karena ayahnya. Apalagi saat itu, Wang Sui berdiri di depan Ningki untuk melindunginya. Kalau tidak, dia mungkin tidak mati. Oleh karena itu, wajar jika mereka melampiaskan amarahnya kepadanya. Di mana tubuh Snow? Ningki berkata dengan ringan. Salju sudah mati. Beik Suan, kamu harus pergi. Wang Hai menghela nafas. Salju belum mati. Ningki memandang Wang Hai dengan serius. Mati, dia benar-benar mati di depan kita, dibunuh oleh Laikong. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan. Wang San berkata dengan marah. Jian Lan menarik lengannya, memberi isyarat agar dia tenang. Tidak peduli apapun, pihak lain hampir menjadi menantu mereka. Terlebih lagi, senioritasnya di keluarga Wang jauh lebih tinggi daripada mereka. Di mana tubuh Snow? Ningki sepertinya tidak mendengar suara Wang San. Dia masih menatap Wang Hai. Dia telah dimakamkan di makam leluhur keluarga. Kamu, temui dia ketika kamu punya waktu. Mata Wang Hai sedikit merah. Makam leluhur keluarga. Ningki menganggup dan menatap mereka bertiga dalam-dalam. Tiba-tiba dia berkata, salju telah diambil oleh para penggarap Neterward. Aku akan membawanya kembali. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, Ningki sudah berbalik dan pergi. Pembudidaya Neterward. Mereka bertiga sedikit terkejut. Setelah beberapa nafas, secerca harapan muncul di mata Wang San. Ayah, Nyonya, Apakah yang dia katakan itu benar? Banyak artefak Neterward telah muncul di benua Azur Redragon. Namun, siapa yang tahu jika Neterward benar-benar ada di dunia ini? Bahkan jika itu terjadi, dia seorang kultifator tahap akhir dari alam kehidupan abadi. Dapatkah dia memasuki dunia bawah dan membawa kembali Snow? Wang Hai berkata pelan. Memiliki harapan selalu baik. Selalu baik untuk memiliki harapan. Wang San bergumam pada dirinya sendiri. Makam Leluhur Keluarga. Ada dua kultifator alam transendensi tahap awal yang berjaga. Ketika mereka melihat Ningki, mereka menyingkir dan menyaksikan Ningki masuk ke makam leluhur. Di sini, para penggarap alam transendensi dari keluarga Wang yang meninggal karena usia tua atau kematian karena kekerasan dikuburkan. Batu nisan tersebut menunjukkan warna-warna dari era yang berbeda. Ada yang suram, ada pula yang boros. Pandangan Ningki tertuju pada batu nisan terbaru. Berjalan ke batu nisan, Ningki melihat tulisan di atasnya dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh batu nisan itu. Dia perlahan berkata pada dirinya sendiri, Aku akan membawamu pergi. Selama tubuhmu masih di sini, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika Anda memberi saya pagoda kunsu, saya akan memberitahu Anda metode yang mungkin bisa menyelamatkannya. 1246. Meng Tian Su. Bagaimana Anda bisa masuk ke makam Keluarga Wang? Ningki tiba-tiba berbalik dan menatap Meng Tian Su dengan dingin. Saat ini, mereka berada di makam leluhur Keluarga Wang. Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa melawannya. Dua orang di pintu sepertinya tertidur. Meng Tian Su tersenyum. Tuan Beisuan, selama Anda membawakan saya pagoda kunsu, saya dapat memberitahu Anda caranya. Mungkin tunangan Anda bisa hidup kembali. Ningki memandang Meng Tian Su dengan mengejek. Apa menurutmu metodemu bisa menyelamatkannya di dunia bawah? Oh, kamu tahu dia ada di dunia bawah. Meng Tian Su memandang Ningki dengan heran. Meng Tian Su berhenti dan tersenyum. Aku akan mengajarimu cara memasuki dunia bawah. Berikan aku pagoda kunsu dan aku akan memberitahumu. Bagaimana cara memasuki dunia bawah? Ningki mengerutkan kening dan memandang Meng Tian Su dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa napas, dia berkata, Apa pagoda kunsu yang kamu sebutkan? Keluarga Wang memiliki tiga harta karun tertinggi. Yang pertama adalah pil naga langit tingkat sembilan. Yang kedua adalah artefak dharma tingkat tertinggi, roda matahari dan bulan yang digunakan oleh petapa agung Suan Zen. Yang ketiga adalah menara kunsu itu adalah Artefak gelap. Meng Tian Su Smilet. Artefak dunia bawah. Untuk apa dia menginginkannya? Kesengsaraan. Beberapa pemikiran terlintas di benak Ningki. Mengapa seorang kultifator transendensi tahap awal harus melalui kesengsaraan? Pagoda kunsu adalah harta karun yang besar, tetapi tidak dijaga ketat. Anda bisa mendapatkannya dengan mudah dengan status Anda saat ini. Meng Tian Su Smilet. Bagaimana aku tahu kalau kamu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana saya bisa tahu kalau Anda mengatakan yang sebenarnya? Kata Ningki. Aku bisa bersumpah demi jiwa ilahiku. Di depan Ningki, Meng Tian Su memeras setetes darah jantung dari sela-sela alisnya dan mengucapkan sumpah yang sangat kejam. Akhirnya setetes darah jantung berubah menjadi lampu merah dan menghilang ke udara. Jika aku melanggar sumpah, aku akan menderita kesengsaraan petir. Apakah kamu puas? Meng Tian Su Smilet. Katakan padaku metodenya dulu dan aku akan mengambilkan Pagoda Kunsu untukmu. Kata Ningki. Bagaimana dengan ini? Aku sudah mencantumkan metodenya di dalam. Selama kamu membawanya ke Pagoda Kunsu, Slip Giok ini milikmu. Meng Tian Su mengeluarkan Slip Giok dengan senyum tipis dan menggoyangkannya di depan Ningki. Ningki merenung sejenak, menganggup dan berkata, Ya, tapi saya tidak tahu berapa lama untuk mendapatkannya. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu di Sky Roaming In di kota leluhur Klan Wang. Meng Tian Su tersenyum tipis, dan sosoknya perlahan menghilang. Ningki berbalik dan melihat batu nisan Wang Sui. Setelah menatapnya selama lebih dari sepuluh napas waktu, dia mulai menggali kuburan. Dalam dua atau tiga gerakan, tanah yang disegel oleh hukum telah dihilangkan, memperlihatkan peti mati kristal. Wang Sui sepertinya masih hidup, berbaring diam di dalam dengan ekspresi tenang. Peti mati kristal ini memancarkan hukum embun beku yang samar. Itu khusus dibuat untuk keturunan langsung keluarga Wang. Di makam leluhur, dapat dikatakan bahwa setiap generasi patriar kini terbaring di peti mati kristal seperti Wang Sui. Dengan bantuan peti mati kristal, mayat mereka abadi. Keluarga Wang memiliki ajaran leluhur rahasia yang tidak diketahui Ningki. Itu didirikan oleh generasi pertama keluarga Wang. Keturunan langsung harus mengawetkan jenazahnya. Di masa depan, ketika seseorang menerobos ke alam pencipta atau bahkan lebih tinggi, mereka akan menggunakan metode untuk membangkitkan kembali setiap generasi patriar keluarga Wang. Ajaran rahasia leluhur ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pada generasi ini, tidak seorang pun kecuali Sage Agung Suanzen yang mengetahui tentang ajaran rahasia leluhur ini. Ningki memandang Wang Sui lama sekali, lalu memasukkannya ke dalam tas spasial. Dia kemudian menutupi makam itu dan menggunakan kekuatan hukum untuk memperkuatnya. Tidak mungkin melihat sesuatu yang salah dengan mata telanjang. Ketika meninggalkan makam leluhur keluarga Wang, dua pembudidaya alam transendensi tahap awal sepertinya terbangun dari mimpi dan saling memandang dengan curiga. Melihat Ningki telah pergi, mereka berbalik dan melihat makam Wang Sui. Melihat tidak ada kelainan, mereka kembali ke pintu masuk makam leluhur dan terus menjaganya. Hei, bukankah itu leluhur-leluhur mistik utara? Ningki baru saja meninggalkan makam leluhur keluarga Wang dan hendak menemui Wang Zong untuk bertanya tentang pagoda Kun Suu ketika dia bertemu dengan kelompok Wang Mu dalam perjalanan. Ada ketakutan, rasa kasihan, rasa tidak puas hati, dan segala macam emosi lainnya saat mereka diam-diam menilai Ningki. Tidak seperti Wang Mu, mereka tidak bermusuhan dengan Ningki. Bahkan jika Ningki menjadi sasaran keberadaan penciptaan setengah langkah dan bahkan membunuh tunangannya, mereka tidak berani menyinggung Ningki tanpa alasan. Itu kamu. Ningki memandang Wang Mu dengan acuh tak acuh. Saya turut berbela Sungkawa, leluhur-leluhur mistik utara. Wang Mu menangkupkan tangannya dan berkata dengan wajah sedih. Beberapa murid keluarga Wang lewat dan berhenti ketika mereka melihat ini. Terima kasih. Ningki menganggup dan hendak pergi. Namun, Wang Mu menghentikan Ningki dan menghela nafas. Aku merasakan hal yang sama seperti leluhur-leluhur utara mistik. Orang yang kucintai meninggal secara tidak wajar. Pembunuhnya harus dicabik-cabik. Ses. Semua orang menghirup udara dingin. Bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu berani. Dia ingin merobek setengah langkah penggarap alam penciptaan menjadi beberapa bagian. Hanya sedikit orang yang tahu apa yang diisyaratkan Wang Mu. Ningki memandang Wang Mu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Mungkin saya akan menemukan kesempatan untuk menyampaikan pesan ini kepada Laikong dan memberitahu dia bahwa murid keluarga Wang memiliki tulang punggung dan tidak akan diganggu oleh orang lain. Ekspresi Wang Mu berubah drastis. Dia sebenarnya mengabaikan hal ini untuk mengejek Ningki. Wang Mu dengan cepat berkata, Leluhur mistik utara, tolong jangan salah paham. Saya tidak mengatakan hal buruk apapun tentang keberadaan itu. Lalu apa yang baru saja kamu katakan? Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Wang Mu berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia menyeringai dan menatap Ningki. Dia tahu siapa yang ku bicarakan. Leluhur-leluhur utara mistik, kamu tidak sadarkan diri saat itu, jadi kamu mungkin tidak mendengar apa yang dikatakan Laikong. 20 tahun kemudian, jika leluhur-leluhur Mu Ting dan suaminya tidak meminta maaf kepada dia, Laikong akan datang mencarimu lagi. Aku khawatir tidak ada yang bisa menghalangi telapak tangannya untukmu. Saya menyarankan agar Anda mencari tempat untuk bersembunyi. Mungkin ada peluang bagi Anda untuk bertahan hidup. Semua orang memandang Wang Mu dengan aneh. Di antara mereka, Wang Aosi, yang berdiri di samping Wang Mu, mengalami perubahan ekspresi. Dia ingin membujuknya, tapi tiba-tiba dia merasa jika Ningki meninggal dalam 20 tahun, dia tidak perlu peduli padanya. 20 tahun akan berlalu dalam sekejap mata bagi para petani. Oh, itu 20 tahun kemudian. Sekarang, aku masih hidup. Aku masih leluhur-leluhur mistik utara. Ningki memandang Wang Mu dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya. Kekuatan lebih dari 7 juta hukum melonjak dengan cepat, memaksa para penggarap di sekitar Wang Mu mundur beberapa ratus sang. Adapun Wang Mu, Ningki mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Wang Mu mengungkapkan sedikit ketakutan di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Menurut aturan keluarga Wang, kamu pantas mati karena tidak menghormati dan mengejek patriark. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. 1247. Kenapa aku tidak berani? Ningki langsung meremukan kepala Wang Mu di depan semua orang. Sebelum Wang Mu meninggal, hatinya dipenuhi penyesalan dan kengganan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ningki akan berani membunuhnya di halaman utama. Ningki dengan santai melemparkan mayat Wang Mu ke samping dan terus terbang ke arah Wang Song. Sekelompok murid Wang Klan yang bersama Wang Mu dengan cepat terbang dan menangkap mayat Wang Mu. Setelah Wang Aosi memeriksanya, dia berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, dia sudah mati. Nenek moyang mistik utara berani menyerang murid keluarga Wang. Dia terlalu sombong. Kita harus segera melaporkan ini ke Wang Suanlong. Ini, aku masih ada urusan penting, jadi aku pergi dulu. Seseorang tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk pergi. Saat orang pertama memimpin, yang lain segera mengikutinya. Dalam sekejap mata, kecuali tiga atau empat orang yang tetap berada di tempat yang sama, selusin junior Wang Klan semuanya telah pergi. Lelucon yang luar biasa, Wang Suanlong juga merupakan bagian dari keluarga Wang Lin, dan leluhur mistik utara adalah cucu Wang Lin. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu mana yang lebih penting? Menjadi musuh leluhur mistik utara dan bahkan leluhur Wang Lin demi Wang Mu yang sudah meninggal. Siapapun yang punya otak tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Selain itu, hubungan mereka dengan Wang Mu tidak terlalu baik. Mereka hanya sesekali pergi misi bersama. Sepupu Aosi, apa yang harus kita lakukan? Seorang pria muda bertanya dengan ekspresi jelek. Tubuh Wang Mu seperti kentang panas di tangannya. Dia ingin membuangnya, tapi dia tidak berani melakukannya. Dia sudah menyesal keluar untuk menangkap Wang Mu. Ayo kita cari ayahnya. Wang Aosi menghela nafas. Oke, orang-orang yang ditinggalkan memiliki hubungan baik dengan Wang Mu. Dengan keluarnya Wang Aosi, mereka tidak akan disalahkan oleh Wang Xuanlong. Bagaimanapun, leluhur Wang Aosi adalah tetua puncak, jadi Wang Xuanlong harus memberi mereka perhatian. Jika mereka ingin menimbulkan masalah, mereka akan mencari leluhur mistik utara. Wang Xuanlong dan seorang wanita parubaya yang cantik memandang dengan sungguh-sungguh kemayat tanpa kepala di depan mereka. Wang Aosi dan yang lainnya dengan hormat menundukkan kepala. Tidak peduli apa, Wang Xuanlong masih seorang kultifator aspek realem tahap awal dan memiliki status tinggi di keluarga Wang. Bahkan elit biasa pun harus memberinya wajah. Sesaat kemudian, wanita parubaya itu mencibir. Wang Xiao sudah mati, dan sekarang Wang Mu sudah mati. Xuanlong, kedua anak yang kau dan aku lahirkan sama-sama dibunuh oleh monster tua Beixuan. Bagaimana menurutmu? Monster tua mistik utara. Wang Aosi dan yang lainnya sedikit terkejut. Ibu Wang Mu sebenarnya menggunakan cara seperti itu untuk mengatasi Ningqi. Agaknya, dia sangat membencinya. Kecantikan parubaya ini bernama Lei Juan, dan latar belakangnya luar biasa. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan sage agung yang murni dari alam abadi yang murni. Setelah dia menikah dengan Wang Xuanlong, Wang Xuanlong menerobos dari alam kehidupan abadi tahap akhir ke alam manifestasi hukum. Banyak orang diam-diam menebak bahwa Lei Juan membawa lebih dari selusin sembilan transformasi ramuan abadi dari keluarganya untuk diambil oleh Wang Xuanlong, yang memungkinkannya menerobos ke alam manifestasi hukum tahap awal. Nyonya, saya pasti akan bertanya kepada Patriark Leluhur Beixuan tentang hal ini. Silakan pergi ke Aola Eksekusi dan cari Master Aola Wang Tong. Dia tidak memihak dan tidak akan pernah menutupi perbuatan jahat Patriark Leluhur Beixuan. Wang Xuanlong berkata dengan acuh tak acuh. Wang Mu sudah meninggal, tapi dia tidak merasa sedih sama sekali. Jadi bagaimana jika orang idiot itu mati? Dia bisa saja mendapatkan satu lagi. Namun, Ningki telah membunuh Wang Xiao dan Wang Mu. Jelas sekali dia tidak menaruh perhatian pada Wang Xuanlong. Wang Xuanlong harus membalas dendam. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tinggal di keluarga Wang di masa depan? Leluhur Patriark Beixuan Sejak Ningki dibawa ke tempat Wang Shaoching untuk mengobati lukanya, Wang Zhong telah kembali ke kediaman guanya. Dia terkejut dan senang melihat Ningki. Leluhur Patriark Beixuan, apakah lukamu sudah pulih? Wang Zhong bertanya dengan gugup. Ningki menatap Wang Zhong dalam-dalam, dan sedikit kepuasan muncul di matanya. Di antara banyak orang di keluarga Wang, selain Wang Hai, dia merasa Wang Zhong adalah yang paling manusiawi. Sejak awal, dia bersikeras memanggilnya leluhur. Pada akhirnya, dia mengikutinya ke Gua Surga Kunlun dan Gua Surga Runtuhan Keabadian. Dalam hal etiket, Wang Zhong tidak mengendur hanya karena dia adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi. Wang Zhong, ada yang ingin kutanyakan padamu, tapi kuharap kau tidak memberitahu siapapun. Ningki berkata dengan serius. Wang Zhong terkejut. Setelah berpikir selama tiga tarikan napas, dia menganggup dan berkata, silakan bertanya, Patriark Leluhur Beixuan. Saya tidak akan membocorkan apapun. Apakah kamu tahu tentang Pagoda Kunsu? Ningki langsung ke pokok persoalan. Pagoda Kunsu. Wang Zhong mengerutkan kening dan tiba-tiba menganggup. Leluhur Patriark Beixuan, saya tahu tentang Pagoda Kunsu. Ini adalah salah satu dari tiga harta karun keluarga Wang. Telah diwariskan dalam keluarga Wang selama lebih dari 30 ribu tahun. Itu diperoleh oleh seorang murid dari keluarga Wang. Keluarga Wang yang secara tidak sengaja memasuki reruntuhan kuno di darat antengah. Pagoda Kunsu menyebabkan pertarungan antara alam surgawi sejati mistik dan enam alam surgawi lainnya. Semua orang berpikir bahwa itu dapat menahan kesengsaraan guntur dari keadaan transendensi yang disempurnakan kepada sang pencipta. Realem, sayangnya, leluhur Patriark Suan Zen ingin menggunakan Pagoda Kunsu untuk membunuh enam orang bijak agung. Tapi, Wang Zhong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Pada akhirnya, Pagoda Kunsu menghilang dengan sendirinya. Ketika muncul kembali, ia kembali berada di puncak Kunsu. Wang Zhong tersenyum kecut. Pada saat itu, sesepuh leluhur berpikir bahwa Pagoda Kunsu memiliki roh dan terdapat para penggarap dari dunia bawah yang bersembunyi di dalamnya. Jadi, dia dan enam sage agung lainnya mempelajarinya selama seratus tahun. Apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, kami menemukan bahwa siapapun yang mengeluarkannya, ia akan kembali ke puncak Kunsu dalam waktu seratus hari. Setelah itu, Patriark leluhur memberi nama puncak tempat Pagoda Kunsu kembali. Pagoda Kunsu ada di sana untuk dikagumi dan dimainkan oleh orang-orang. Tidak masalah bahkan jika seseorang mengambilnya. Tidak ada yang akan peduli karena itu akan kembali dalam seratus hari. Banyak sekali orang yang keluar masuk Pagoda Kunsu dalam 30 ribu tahun terakhir. Banyak murid keluarga Wang mengambilnya, tetapi masih kembali ke pemilik aslinya dalam waktu seratus hari. Apakah begitu? Ningki sedikit terkejut. Lalu, sedikit keraguan melintas di benaknya. Tidak ada alasan Meng Tiansu tidak mengetahui hal ini, tetapi dia tetap menginginkan Pagoda Kunsu. Mungkinkah dia punya cara untuk memecahkan masalah yang bahkan tujuh orang bijak agung tidak bisa menyelesaikannya? Bukankah pencipta daratan tengah penasaran dengan Pagoda Kunsu? Ningki bertanya. Mengapa sang pencipta tertarik pada hal seperti ini? Di mata mereka, artefak Dharma tingkat tertinggi pun adalah sampah. Wang Zhong berbisik. Pencipta, pencipta. Ningki terdiam beberapa saat dan kemudian berkata kepada Wang Zhong, Wang Zhong, meskipun aku lebih senior darimu, kamu jauh lebih tua dariku. Terima kasih telah menemaniku selama ini. Hati-hati. Leluhur Patriark Beisuan, kemana kamu akan pergi? Wang Zhong terkejut. Bukankah Laikong mengatakan bahwa dia akan datang kepadaku dalam 20 tahun? Aku akan mencari tempat untuk bersembunyi. Ningki menertawakan dirinya sendiri. 1248 Slip Giok Ningki mengambilnya dan memindainya dengan kehendak abadi. Itu adalah peta. Saya mendapatkan peta ini dari alam Dewa Baksia seribu tahun yang lalu. Saya membunuh ratusan naga Baksia pesawat Dharma dan salah satu dari mereka ingin membeli nyawanya dengan Slip Giok ini. Saya telah melakukan perjalanan ke seluruh empat benua suci dan pusat benua, tapi aku tidak bisa menemukan rute yang ditandai di peta. Tapi naga Baksia itu berkata kalau aku bisa menemukan tempat itu di peta, masih ada harapan untuk tercipianya. Wang Zhong menjelaskan. Harapan akan penciptaan. Mata Ningki sedikit berkedip. Dia menyimpan Slip Giok dan menganggup ke Wang Zhong. Kakak Wang, terima kasih banyak. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan mencari tempat di Slip Giok. Jika saya menemukannya, saya akan kembali ke klan Wang untuk menelpon Anda. Tidak masalah, saudara Baksuan. Hati-hati. Wang Zhong memandang Ningki dengan ekspresi rumit dan menangkupkan tinjunya. Puncak Kunsu. Apakah itu leluhur Baksuan? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia akan merebut pagoda Kunsu? Bahkan Raja Suanzen tidak dapat menggunakannya. Apakah dia akan membalas dendam pada senior Laikong dengan pagoda Kunsu? Ada banyak kultifator di pagoda Kunsu. Ada yang berasal dari keluarga Wang dan ada pula yang merupakan teman keluarga Wang. Mereka berhenti dan memandang Ningki. Ningki tidak peduli dengan gosip di sekitarnya. Dia berjalan langsung menuju titik tertinggi puncak Kunsu. Ada sebuah altar di sana, dan di atasnya ada sebuah pagoda hitam setinggi sekitar satu kaki. Itu diukir dengan sangat halus dan hidup. Melihat lebih dekat, sepertinya ada orang yang berjalan di dalamnya. Ketika Ningki tiba, sudah banyak kultifator yang menonton. Para pembudidaya ini berada dalam kemacetan atau tidak cukup berbakat. Mereka ingin mencari kesempatan untuk menerobos pagoda Kunsu. Bagaimanapun, pagoda Kunsu adalah salah satu dari tiga harta karun utama keluarga Wang. Ningki terbang ke depan dan meraih pagoda Kunsu. Dia kemudian turun gunung, mengabaikan tatapan mengejek dari para petani di dekatnya. Huh, pagoda Kunsu akan kembali dalam seratus hari. Kami akan menunggu di sini. Benar, benar. Aku tidak akan berdebat dengannya karena dia adalah leluhur keluarga Wang. Sepertinya aku telah mempelajari sesuatu dari pagoda Kunsu. Apakah kamu ingin mendengarnya? Di udara, bayangan perlahan muncul. Ketika dia melihat Ningki yang mengambil pagoda Kunsu, bayangan itu menghilang lagi. Wang Zhong pernah berkata bahwa siapapun dapat mengambil pagoda Kunsu. Namun, Wang Zhong tidak mengetahui bahwa seorang kultifator alam transendensi telah diatur untuk menjaga pagoda Kunsu. Lagi pula, jika enam orang bijak lainnya datang dan mengambil pagoda Kunsu, mereka harus segera memberitahu sage agung kebenaran mistik. Ningki dengan lancar mengambil pagoda Kunsu dan meninggalkan puncak Kunsu. Dia tidak segera meninggalkan keluarga Wang. Sebaliknya, dia kembali ke halaman 99 dan berjalan ke puncak gunung tempat Wang Sue pernah tinggal. Menantu. Ketika para penjaga dan pelayan, dipimpin oleh Wang Yang Ming, melihat Ningki, mereka semua membungkuh. Tatapan mereka rumit, dan banyak dari mereka memiliki tatapan bingung. Sekarang Wang Sue telah meninggal, mereka akan tersebar di berbagai fakultas. Hanya sedikit yang beruntung yang bisa tinggal di astral 99. Saat ini, mereka sedang mengemasi barang-barang mereka. Tidak jauh dari situ berdiri seorang kultifator yang tampak muram. Ketika dia melihat Ningki, ekspresi ketakutan melintas di matanya. Ya, Ningki menganggup ringan. Mengapa kamu mengemasi barang-barangmu? Wang Yang Ming ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Pada saat ini, kultifator yang tampak muram dari keluarga Wang melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Saya Wang Suanhu. Salam, leluhur mistik utara. Siapakah Wang Suanlong bagimu? Ningki berkata dengan ringan. Suanlong adalah adik laki-lakiku. Wang Suanhu sedikit terkejut dan tertawa datar. Oh, apa yang kamu lakukan di puncak ini? Apakah ini tempat di mana siapapun bisa datang dan pergi? Meskipun nada suara Ningki tenang, aura di tubuhnya sepertinya bocor secara tidak sengaja. Kekuatan jutaan hukum sungguh menakutkan. Wang Suanhu hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi biasa. Ketika dia merasakan aura hukum, rasanya seperti manusia berdiri di pantai, menyaksikan ombak yang menerjang setinggi lebih dari sepuluh kaki. Wang Suanhu mau tidak mau mundur beberapa langkah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia berkata, saya adalah penatua di akon halaman utama. Saya bertanggung jawab atas para pelayan. Karena Nona Wang Sui telah meninggal, saya secara alami akan membawa para pelayannya ke halaman utama untuk mendistribusikan mereka kembali. Para pelayan ini dilatih oleh keluarga. Mistik leluhur utara, tolong jangan main-main. Para pelayan yang ditugaskan Wang Sui ke Ningki juga mendengar suara itu dan keluar. Setelah melihat Ningki, secerca harapan muncul di mata mereka. Ningki memandang Wang Suanhu dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu tidak dapat menyentuh satu bunga atau rumput pun di sini. Siapapun yang menyentuhnya, aku akan membunuhnya. Leluhur utara mistik, aku. Wang Suanhu masih ingin menjelaskan. Enyah. Ningki berteriak dengan dingin. Merasakan niat membunuh dari Ningki, wajah Wang Suanhu sedikit berubah dan dia berbalik untuk pergi. Melihat Wang Suanhu pergi dengan tergesa-gesa, Wang Yang Ming tiba-tiba merasa lega. Saya belum pernah ke kamar kerja Wang Sui. Ningki berkata dengan ringan. Menantu laki-laki, kami akan mengantarmu ke sana. Seorang pelayan berdiri. Auranya juga berada di tahap tengah alam kehidupan abadi. Dengan budidaya seperti itu, dia akan menjadi pahlawan di dunia luar. Namun, karena dia dilatih oleh keluarga Wang, kecuali dia menerobos ke alam fase hukum, dia tidak akan bisa menghilangkan identitas seorang pelayan. Di bawah kepemimpinannya, Ningki dengan lembut mendorong pintu kamar Wang Sui. Setiap meja dan kursi di dalamnya memiliki aura Wang Sui. Saya akan duduk di dalam sendirian. Jika ada yang naik gunung lagi, beritahu mereka bahwa Anda adalah bangsaku. Ningki berkata dengan ringan. Ada sedikit kegembiraan di mata pelayan itu. Dia menganggup berulang kali dan dengan lembut menutup pintu sebelum pergi. Ningki melihat sekeliling, meletakkan pagoda Kun Sui di atas meja, dan memanggil Little Six di dalam hatinya. Bos, ada apa? Kata enam kecil dengan malas. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh, ini jelas kamar kerja wanita. Ningki dengan tenang menceritakan semua yang terjadi selama periode waktu ini kepada Little Six. Ketika Little Six mendengar bahwa Wang Sui dibunuh oleh Laikong karena Ningki, ekspresi Little Six tiba-tiba berubah serius. Di saat yang sama, sikap cerobohnya juga berangsur-angsur menghilang. Saat ini, Little Six sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Bagaimana itu? Si kecil enam tiba-tiba mengangkat alisnya. Apa maksudmu bagaimana? Ningki sedikit terkejut. Aku akan membunuhku dalam perjalanan ke Benua Tengah dan memotong-motong Laikong menjadi ribuan bagian. Aku akan membunuh ayahnya juga. Aku akan memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Paling-paling, aku akan bereinkarnasi lagi. Enam kecil mencibir. Tidak perlu. Aku akan membunuh orang ini secara pribadi di masa depan. Ada sedikit emosi di mata Ningki. 1249 Suer tidak akan bisa hidup kembali meskipun aku membunuhnya. Lihatlah pagoda kunsu ini dan lihat apakah ada yang salah dengannya. Aku berencana menukarnya dengan Meng Tiansu untuk metode kebangkitan. Suer Ningki berbisik. Pagoda kunsu Tatapan Little Six tertuju pada pagoda kunsu. Dia mengeluarkan suara kejutan yang lembut saat dia mengambil pagoda kunsu dan memainkannya. Setelah belasan napas, Little Six berkata, Sebenarnya, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang dunia bawah. Namun, artefak kegelapan ini memiliki roh. Nilainya tidak boleh rendah di dunia bawah. Memang. Ningki memberitahunya tentang bagaimana pagoda kunsu akan secara otomatis kembali ke puncak kunsu. Little Six menganggup dan berkata, Sepertinya tuannya di dunia bawah tidak lemah. Karena dia bisa kembali dengan sendirinya, Mengapa Meng Tiansu memintamu untuk mengambilnya untuknya? Menurut apa yang Anda katakan, dia bisa saja mengambilnya sendiri. Apa menurutmu keluarga uang begitu murah hati? Ketika saya pergi, seorang kultifator Dharma Plane melirik ke arah saya. Selalu ada kultifator Dharma Plane yang menjaga puncak kunsu. Ningki tersenyum. Bagaimana kalau begini, aku punya mantra pembatas yang bisa meninggalkan bekas. Kedepannya, kamu hanya perlu mengaktifkan mantra pembatas ini dan itu akan kembali padamu. Tapi mantra pembatas ini hanya berfungsi sekali. Jika kembali ke milikmu tangan dan pergi dengan sendirinya, Tidak ada yang bisa kulakukan. Little Six tersenyum dan menggambar beberapa goresan di pagoda kunsu. Ningki melihat lapisan cahaya hijau samar memasuki pagoda dari ujung jari Little Six. Ucapkan mantra ini dan pagoda kunsu akan kembali kepadamu. Jika letaknya jauh, itu akan memerlukan waktu. Little Six mengirimkan suaranya ke Ningki dan mengajarinya serangkaian mantra. Ningki menganggup dan tersenyum. Jika Mengtiansu berbohong padaku, aku akan mengambil kembali pagoda kunsu. Dia seharusnya punya cara untuk menyegel pagoda kunsu. Hanya ada kemungkinan 50-50 mantra pembatasku akan berhasil. Enam kecil mengingatkan. Aku tahu. Ningki menganggup sambil tersenyum. Balai Penegakan Hukum Lei Juan berdiri di tengah aula dan memandang Wang Tong dengan mata memerah. Tuan Wang, leluhur Bei Suan telah bertindak terlalu jauh. Dua putra saya telah mati di tangannya. Apakah Anda akan melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Wang Tong sedikit mengernyit. Mata para penggarap balai penegakan hukum di dekatnya sedikit tenggelam. Mereka diam-diam terkejut. Ningki benar-benar membunuh dua murid dengan garis keturunan yang sama dengannya. Patriark Suan Zen telah menangani masalah Wang Xiao. Tidak ada bukti, jadi jangan berani-berani menuduh seorang kultifator. Dari keluarga Wang. Wang Tong berkata dengan acuh tak acuh. Baik, bagaimana dengan Wang Mu? Dia meninggal di halaman utama. Lusinan pasang mata melihat bahwa Tuan Leluhur Bei Suan lah yang membunuhnya. Itu tidak mungkin palsu, kan? Lei Juan berteriak dengan marah. Tatapan Wang Tong mendarat di belakang Lei Juan. Tempat Wang Aosi dan murid klan Wang lainnya berdiri. Kalian semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Leluhur, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wang Aosi dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju dan membungkuk. Baiklah, aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Wang Tong menganggup ke arah Lei Juan. Kemudian, dia mengumpulkan sekelompok penggarap balai penegakan hukum dan membawa Lei Juan dan yang lainnya ke halaman 99. Wang Hai terkejut ketika Wang Tong dan yang lainnya tiba. Adapun Wang San dan istrinya, mereka telah meninggalkan keluarga Wang menuju gua surga di reruntuhan dewa. Mereka tidak ingin tinggal di keluarga Wang lebih lama lagi karena mereka akan selalu merindukan suara dan penampilan Wang Sui. Itu akan sangat merusak budidaya mereka, dan mereka bahkan mungkin akan mengamuk jika tidak hati-hati. Tuan leluhur Wang Tong, apa yang kamu lakukan? Wang Hai dengan hati-hati berdiri di depan Wang Tong. Dia merasa aneh. Mengapa ketua balai penegakan hukum membawa sekelompok penggarap ke halaman 99? Apakah murid halaman 99 melakukan kesalahan? Di mana Bei Suan? Wang Tong langsung ke pokok permasalahan. Ekspresi Wang Hai sedikit berubah dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan leluhur Wang Tong, apa yang terjadi? Tuan leluhur Bei Suan membunuh putra saya tanpa alasan. Hari ini, Tuan leluhur Wang Tong ada di sini untuk membawanya ke balai penegakan hukum. Lei Juan berkata dengan dingin. Apa? Wang Hai kaget. Di mana dia? Wang Tong mengerutkan kening. Wang Hai menghela nafas dalam hatinya dan berkata, Semuanya, tolong ikuti saya. Ketika mereka pergi ke puncak Wang Sui, mereka bertemu dengan Wang Suan Hu yang sedang berjalan turun dari puncak. Wajahnya dipenuhi kebencian dan dia tercengang saat melihat Wang Tong dan yang lainnya. Kaka kedua. Lei Juan menyapa mereka. Apa yang telah terjadi? Wang Suan Hu terkejut. Wang Mu sudah mati. Dia mati di tangan monster tua Bei Suan. Lei Juan mengirimkan suaranya. Apakah ada hal seperti itu? Wang Suan Hu terkejut. Dia segera mengikuti Lei Juan dan yang lainnya mendaki gunung. Suruh Tuan leluhurmu Bei Suan keluar. Wang Tong memandang Wang Yang Ming yang menjaga pintu. Wang Yang Ming dan yang lainnya merasa gugup ketika mereka melihat sekelompok kultifator alam manifestasi Dharma. Wang Yang Ming menganggup dan memasuki halaman ketika dia melihat mereka sedang mencari ningki. Wang Suan Hu ragu-ragu setelah mengenali identitas Wang Tong. Pada akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan menuju Wang Tong. Dia membungkuk dan berkata, Tuan leluhur Wang Tong, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Berbicara. Wang Tong berkata dengan acuh tak acuh. Seperti ini. Saya diaken di halaman utama dan saya bertanggung jawab atas pembagian pelayan. Pemilik tempat ini sudah mati, jadi para pelayan harus dikirim kembali ke halaman utama dan dibagikan ke cabang-cabang. Namun, Tuan leluhur Bei Suan tidak mengizinkannya. Wang Suan Hu menambahkan minyak ke dalam api dan membuat ningki terdengar mendominasi. Para penjaga dan pelayan sangat marah ketika mendengar ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun karena kehadiran Wang Tong. Ada hal seperti itu. Alis Wang Tong semakin berkerut. Wang Hai dengan cepat maju ke depan dan berkata, Tuan leluhur Wang Tong, para pelayan ini telah mengikuti Suer sejak lama. Bei Suan dan dia, meskipun mereka belum menikah, mereka pasti memikirkan tentang hubungan lama mereka. Oh, bisa dimengerti. Bagaimana kalau begini, tidak perlu membawa para pelayan kembali ke halaman utama. Tempat ini akan seperti ini di masa depan. Inilah yang aku, Wang Tong, katakan. Apakah kalian semua mendengarkanku? Wang Tong berkata dengan acuh tak acuh. Dia melirik Wang Suan Hu dan yang terakhir segera merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Semuanya, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Ningki dan Wang Yang Ming berjalan keluar bersama dan melihat ke arah kerumunan. Mereka menganggup ke arah Wang Hai dan akhirnya melihat ke arah Wang Tong. Ini adalah pertama kalinya Lei Juan melihat Ningki. Matanya dipenuhi kebencian dan kemarahan saat dia menatap Ningki. Apakah kamu membunuh Wang Mu? Wang Tong langsung ke pokok permasalahan. Yang mengejutkan semua orang, Ningki langsung menganggup dan berkata, Saya membunuh Wang Mu. Tuan leluhur Wang Tong. Dia mengakuinya sendiri. Cepat, bunuh burung hantu ini. Lei Juan berteriak dengan marah. Apa? Dia membunuh Wang Mu? Ekspresi Wang Hai dan yang lainnya berubah. Wang Mu adalah murid klan Wang. Meskipun senioritas Ningki tinggi, dia tidak bisa dibunuh tanpa alasan. Mengapa kamu membunuh Wang Mu? Tahukah Anda bahwa Anda akan dipenjara di penjara kuno? 1250. Wang Mu sangat kurang ajar. Dia menggodaku tentang Sue, R. Leluhur Wang Tong. Menurutmu bocah ini harus dibunuh. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Wang Aosi dan yang lainnya berubah. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Wang Mu telah mengatakan beberapa teka-teki kepada Ningki. Memang ada sedikit rasa terhina dan tidak hormat di dalamnya. Wang Hai terkejut. Sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia memandang Lei Juan dan bertanya pada Ningki, Beiksuan, apakah itu benar? Ningki menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur Wang Tong, jika leluhur keluarga Wang dapat dipermalukan oleh generasi muda, maka alam surgawi sejati mistik akan berada dalam kekacauan, bukan? Kamu berbohong. Lei Juan menunjuk ke arah Ningki dengan marah. Monster tua Beiksuan, kamu membunuh dua putraku, dan sekarang kamu menjebaknya. Apakah kamu punya hati nurani? Apakah kamu punya bukti? Atau hal itu? Mata Wang Tong bergerak sedikit saat dia melihat ke arah Ningki. Ningki menganggup dan mengeluarkan sebuah kartu dan melemparkannya ke Wang Tong. Ini adalah kartu memori. Leluhur Wang Tong hanya perlu memasukkannya ke dalam mesin yang saya berikan sebelumnya dan Anda akan dapat melihat semuanya. Wang Tong tersenyum datar, bagaimana cara memasukkannya? Ningki terkejut dan menunjukkan senyuman pahit. Wang Tong adalah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah, tetapi dia masih tidak dapat memahami mesin tersebut setelah mengutak atiknya selama berhari-hari. Sepertinya dia sangat tertarik. Haruskah aku memberinya pelajaran fisika dari sekolah menengah dan universitas? Pikiran ini terlintas di benak Ningki. Kemudian, Ningki meminta Wang Tong mengeluarkan mesin tersebut dan mengajarinya cara menggunakan kartu memori. Adegan Ningki membunuh Wang Mu diputar ulang di depan semua orang sekali lagi. Semua orang merasakan kata-kata mengejek Wang Mu pada awalnya. Ekspresi Wang Hai berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak bisa menahan tawanya dengan marah. Pembunuhan yang bagus, pembunuhan yang bagus. Bocah ini benar-benar pantas mati. Dia harus dipotong menjadi jutaan keping. Jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Sampah seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid keluarga Wang Ku. Wang Hai, apa maksudmu? Lei Juan memandang Wang Hai dengan marah dan kemudian berteriak pada Wang Tong. Leluhur Wang Tong, ini membuktikan bahwa monster tua Beik Suan adalah pembunuh anakku. Cepat dan tekan dia. Ini sudah berakhir. Ekspresi Wang Suan Hu sedikit berubah, dan dia menghela nafas dalam hati. Benar saja, Wang Tong dengan dingin menatap Lei Juan. Tiba-tiba, dia menamparnya, membuatnya terbang beberapa meter jauhnya, mendarat dengan keras di tanah. Kamu berani menghina leluhur keluarga di hadapanku. Bei Suan beberapa generasi lebih tua darimu. Kembalilah dan tanyakan pada Wang Suan Long. Karena kamu bukan keturunan keluarga Wang, aku akan mengampunimu. Jika tidak. Wang Tong tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Jika dia adalah murid klan Wang, dia pasti sudah mati. Kamu, klan Wang Hu melindungi rakyatmu sendiri. Lei Juan berdiri dari tanah dengan ekspresi kesal. Dia menutupi wajahnya dan mengeluarkan raungan marah saat dia melesat ke langit. Wang Suan Hu, Wang Aosi, dan yang lainnya berdiri dengan canggung di tempatnya. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa Bei Suan membunuh Wang Hu, tetapi kamu tidak memberitahuku bahwa Wang Hu mempermalukan Bei Suan seperti itu. Kalian semua akan dikirim ke penjara kuno selama 10 tahun. Wang Tong memandang Wang Aosi dan yang lainnya dan berkata dengan lemah. Patriark, lepaskan aku. Ketika Wang Aosi dan yang lainnya mendengar kata, penjara kuno, mereka mulai gemetar. Sesaat kemudian, dua sosok muncul di samping mereka dan meraihnya sebelum menghilang. Suan Hu juga ditangkap dengan cara yang sama. Kali ini, Ning Ki sudah bersiap. Dia melihat sekilas atribut mereka. Perlombaan hantu. Ada perlombaan seperti itu. Apa, Anda belum pernah melihat Gos Rache sebelumnya? Saya membelinya di benua tengah. Mereka mudah digunakan sebagai budak. Sayangnya mereka tidak bisa berkultivasi. Kekuatan mereka adalah apa yang mereka miliki sejak lahir. Wang Tong tersenyum saat melihat Ning Ki melihat ke tempat Wang Aosi dan yang lainnya menghilang. Saat itulah semua orang bereaksi. Tampaknya sikap Wang Tong terhadap Ning Ki sedikit tidak biasa. Mungkin, kata-kata marah Lei Juan masuk akal. Saya harus berterima kasih kepada leluhur Wang Tong karena bersikap adil hari ini. Ning Ki menangkupkan tangannya ke arah Wang Tong. Sebelumnya di puncak pemujaan surga, Wang Tong pernah mengingatkannya tentang asal-usul Laikong. Ning Ki memiliki kesan yang baik terhadap Wang Tong. Hari ini, Wang Tong tampak berdiri di sisinya. Hal ini membuat Ning Ki merasakan niat baik Wang Tong. Apa yang harus ku ucapkan terima kasih? Jika kamu tidak memiliki bukti apapun, aku akan tetap menekanmu hari ini. Hal kecil ini sangat berguna. Jika kita dapat memproduksinya secara massal, akan jauh lebih nyaman bagi setiap murid klan Wang. Untuk pergi keluar di masa depan. Wang Tong tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk mengukur mesin di tangannya. Namun, mustahil baginya untuk memproduksinya secara massal. Bagian terpenting dari sebuah mesin adalah chip. Jika seseorang tidak memahami hal ini, mereka tidak akan dapat memperbaikinya sendiri. Leluhur Wang Tong, kenapa kamu tidak duduk di sini sebentar? Wang Hai mengundang dengan antusias. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Wang Tong menganggup dan melambaikan tangannya. Para penggarap balai penegakan hukum yang datang bersamanya segera bubar. Wang Suan Hu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk turun gunung bersama mereka. Setengah hari kemudian, Ning Ki dan Wang Hai mengirim Wang Tong pergi. Baik Suan, apa rencanamu di masa depan? Wang Hai memandang Ning Ki dengan ekspresi rumit. Bagi Wang Sui, Ning Ki tidak ragu mengambil risiko ditekan oleh Wang Tong dan membunuh Wang Mu di halaman utama. Wang Hai sangat berterima kasih atas hal ini. Aku tidak punya rencana apapun. Aku hanya ingin jalan-jalan. Ning Ki tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Hai. Selamat tinggal. Ning Ki pergi. Wang Hai melihat ke belakang Ning Ki dan memiliki firasat samar di hatinya. Dia takut Ning Ki tidak akan kembali ke klan Wang dalam waktu dekat. Aku sangat berharap apa yang dia katakan sebelumnya itu benar. Dunia bawah. Wang Hai bergumam pada dirinya sendiri. Kota leluhur klan Wang, penginapan tur surga. Ning Ki melihat Meng Tian Su begitu dia memasuki penginapan. Saat ini, dia sedang duduk di dekat jendela dan minum sendirian. Ning Ki tidak berdiri pada upacara dan duduk di seberangnya. Dia mengambil teko anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Anggur ini sangat kuat. Bagaimanapun, itu bukanlah anggur biasa. Jika dinyalakan dengan api, pot ini mungkin bisa membakar gunung. Sejak Ning Ki datang ke benua ini, sepertinya dia sudah bertahun-tahun tidak menyentuh anggur. Kembali ke bumi, toleransi alkoholnya terkenal di dunia bawah. Ning Ki menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pada Meng Tian Su. Pagoda Kun Su akan kembali ke posisi semula dalam seratus hari. Saya khawatir Master Sekte Meng tidak ada gunanya mengambilnya. Kamu tidak perlu mengujiku. Karena aku ingin kamu memberikannya kepadaku. Tentu saja aku punya alasan. Apakah kamu membawanya? Meng Tian Su tersenyum tipis. Aku membawanya. Di mana slip giyoknya? Ning Ki berkata dengan lemah. Meng Tian Su melemparkan slip giyok itu ke Ning Ki. Ning Ki meliriknya dan mengerutkan kening. Ini peta. Peta ini dapat membantumu menemukan pintu masuk ke dunia bawah. Namun, pintu masuknya sangat tidak stabil. Jika kamu ingin masuk, kamu harus mencari jalannya sendiri. Meng Tian Su tersenyum tipis. Ning Ki menganggup dan menyerahkan pagoda Kun Su kepada Meng Tian Su sebelum bangkit dan pergi. Pikirkanlah. Mengapa kamu tidak mengakui aku sebagai tuanmu? Bahkan 20 tahun kemudian, Laikong mungkin tidak berani mencari masalah denganmu. Suara Meng Tian Su terdengar di telinga Ning Ki. Sekte Master Meng, kekuatanmu memang tidak sesederhana kelihatannya. Namun, tidak perlu mengakuimu sebagai tuanku. Laikong pasti tidak akan berani mencari masalah denganku 20 tahun kemudian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!